Hai baik baik-baik baik-baik ayat-baikis wawel ayat-baikis wawel ayat-baikis wawel Halo Todd what's up welcome back again dan kali ini gua bakal kasih update-an untuk cara mengatasin like di pagi new state kalian dan mungkin cara-cara kemarin itu udah kalian coba namun enggak berhasil sama sekali dan saat ini gua bakal kasih yang words untuk kalian dan ini enggak Pak kita enggak butuh apk-apk-an gak butuh aplikasi ini ke efek tool ini atau apa gitu dan kalian tahu sendiri kalau kita pakai konflik itu bakal kena band atau udah banyak masalah lainnya cok oke dan sebelum gua panjang lebar ngebacornya ada banyak temen-temen yang baru gabung silahkan kalian subscribe lebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak tinggalan tutorial-tutur yang menarik dan bermanfaat dari channel ini boy nah seperti ini ya gua harap kalian simak tuturnya karena disini gua bakal jelasin fungsi-fungsinya mungkin kalian ada fungsi-fungsi yang enggak ada di pagi dulunya gitu di pagi mobile biasa itu enggak ada tapi di pagi New State ini ada settingan terbaru gitu dan itu bisa diatur untuk mengatasiin like kita gitu apabila nggak diaktifkan misalkan ini diaktifkan gitu itu ini di setting seperti ini dan di setting seperti apa gitu bisa mau mengurangi like di device kentang kita cok jadi kalian santui aja ya oke nah kita mungkin eh langsung aja biar enggak apa ya enggak kelamaan juga gua nanti kalian ngamuk-ngamuk ke gua dan blablabla segala macam lagi tuh ya kan by the way di sini gua enggak kasih gameplay gua atau gimana ini langsung gua itu in aja juga ya coy oke kita menuju ke Hai cara settingnya nah disini gua lagi di mode training ya di mode training jadi cara settingnya seperti ini ya coy ya settingnya kalian langsung menuju ke pengaturan ya ya ke pengaturan seperti ini oke dan di disini kalian bisa lihat di 3d hud ini ya di 3d hud ini gua non aktifkan coba nah kalian tahu ini apa gitu ini baru biar gua nampain ya 3d hud itu apa gitu ini gua aktifin ya kalian bisa lihat dan gua beg gitu eh belum gua simpan ding bentar itu ini gua nampain dulu kalian ya oke ini waktifkan udahnya gua beg gitu disini bakal muncul cok gua ambil senjata dulu ya enaknya ya gua ambil senjata dulu domes nyata dulu cok biar kelihatan apa itu hud yang gua maksud tadi gitu ya oke nah gini cok kalian bisa lihat nih kan ini yang gua maksud tadi ini ini yang hud3d gitu hud3d apabila kalau kita nembak gitu ya ini kalau kita nembak seperti ini ini bakal ada animasinya cok bakal ada animasinya gitu ya bakal ada animasinya jadi ini gua matiin karena ini bisa menyebabkan ngelag juga c2 juga perbedaannya ketika gua pakai ini itu agak berat cok agak berat gitu gua rasainnya gitu kalau bisa lihat ini animasinya cok setidaknya kita meminimalisir apa ya animasi yang ada di gameplay kita supaya empat kita itu lebih lancar dan pemprosesannya enggak terlalu berat gitu cok jadi yang gua bilang tadi kalian klik aja ikon pengaturannya lalu kalian matiin gitu lemah pin seperti ini setelah matiin kalian back lagi dan kalian lihat ini udah enggak ada lagi tuh ya udah enggak ada ataupun animasinya disini enggak ada lagi itu cara yang pertama ya gua ngilangin dan itu mengganggu juga sih menurut gua gitu itu mengganggu juga menurut gua makanya gua hilangin aja gitu dan saya mengurangi lah setidaknya tapi ya tapi tapi poinnya bukan disitu cok poinnya bukan situ gitu jadi kita kembali lagi-lagi ke pengaturan ya ke pengaturan disini kalian klik kontrol eh oke masuk gua kontrol gitu ya kontrol ya kontrol di sini ya di sini kalian eh nggak perlu sih di sini di sini nggak ada sih kontrolnya gitu cok di sini ini nggak ada juga di terak di grafis di grafis cok di grafis musuh gua cok nah di grafis ya di grafis kalian settingnya untuk settingan grafik ini cukup berpengaruh sekali ya di grafik gua saran kalian enggak usah setting frame ratenya terlalu tinggi itu enggak usah ya kalian settingnya bisa di tinggi aja ya bisa yang versi ringan-ringan aja gitu nggak usah settingan terlalu tinggi karena itu terlalu berat gitu nanti kalau kalian setting ke Max atau pen ekstrim dan sangat tinggi itu bakal ada pemberitahuan kalau handphone kalian makan panas dan boros baterai itu jadi buat handphone kentang itu memang nggak recommended untuk setting settingan atas seperti di periak and the sky gitu cok jadi settingnya di yang masuk akal aja untuk handphone kentang tahu dirilah intinya ya tahu dirilah gitu maksud gua Oke tapi ini ini udah hidup gua rasa itu kalian paham gitu dan filter ini enggak usah enggak tuh pengaruh banyak gitu dan disini permasakannya gitu di api grafis dimana banyak kalian mungkin yang mengalami bug gitu ya Bang gua ngebug gitu ngebug masuk ke tanah gua pernah ngalamin cokh di pagi NS ini gua masuk ke dalam tanah dan rumahnya datas gua di dalam tanah nyelem di dalam tanah gitu kalian mungkin nggak pernah atau gimana gua gua nggak tahu gitu jadi fungsinya nih bakal gua jelasin fungsinya gitu kalau kalian ini mohon didengar baik-baik ya kalau kalian pengen untuk fpsnya lebih stabil gua sarankan menggunakan vulkan ya menggunakan vulkan kalau fps kalian ingin stabil kalian bisa menggunakan vulkan gitu ini untuk Android 7 ke atas ya untuk Android 7 ke atas bisa jadi Android 15 Android 17 dan Android 20 bisa pakai vulkan gitu cok ya jadi yang satu lagi fungsi untuk apa Bang gitu kan yang satu lagi fungsinya OpenGL ini untuk grafis ya untuk grafik gitu cok jadi grafik kita itu lebih wow gitu ketika kita menggunakan OpenGL tapi eh dikorbankannya fps kita ataupun framerate kita yang kurang mulu seperti vulkan gitu ya jadi setiap pengaturan api ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing itu ada dikorbanin kalau kalian butuh intinya gini kalau kalian butuh grafik yang bagus atau grafik yang wow ataupun banyak animasi dalam grafiknya kalian bisa pakai OpenGL gitu tapi untuk kalian kelancaran bermain kalian pengen main lancar dan grafiknya enggak terlalu buri sih masalahnya gitu enggak terlalu buri buri menurut gua cok standar aja ya standar aja cuman kalau di OpenGL banyak efek-efeknya gitu animasi animasi yang detail-detailnya lebih dapet gitu di di OpenGL gitu jadi saran gua buat player kentang ataupun Android 7 kata sekalian bisa pakai vulkan aja yang penting kan fpsnya stabil gitu cok biarpun grafiknya agak dikorbanin dikit dan anti-aliasingnya anti-aliasing di sini kalian bisa lihat ini ada anti-aliasing ya anti-aliasing ini ini kalau di nonaktifkan semakin baik gitu untuk mengurangi kedetailan dari grafiknya gitu jadi buturan-buturan di mandi rambut gitu enggak kan apa ya maksud gua bakal kelihatan gitu bintik-bintiknya enggak seperti enggak halus seperti kita aktifkan anti-aliasing jadi kalau kalian pengen lancar kalian matikan aja anti-aliasingnya namun grafiknya dikorbankan sedikit gitu detailnya agak kurang gitu kalau kalian matiin anti-aliasingnya cok jadi seperti itu jadi kalian kalau mau lancar di nonaktifkan aja anti-aliasingnya dan gak api grafiknya pakai vulkan seperti itu cok dari gua gitu itu yang gua pakai gitu ya dan misalkan kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di kolom komentar nanti bakal gua bantu cok sebisa gua dan mungkin kalau merupakan apa di next video silahkan berikut saja mungkin gua bisa buatin cok dan cerainnya aman kalian usah takut apa takut karena kita main aman-aman aja Oke santuy enjoy dan kita ketemu di video selanjutnya kita ketemu di video selanjutnya hai 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 sub indo by broth3rmax